Intro Sebagai melting pot atau panci lebur, Jakarta sejak dulu menjadi rumah bagi beragam jenis seni dan budaya lintas kota dan bangsa. Hal ini terbukti dengan banyaknya jejak kesenian yang ada di tiap sudut kota. Salah satu yang unik dan ikonik adalah Tugu Kunskring Palace. Berdiri megah di Jalan Teku Umar No. 1, Gondangdiam, Menteng, Jakarta Pusat, gedung berlanggam New Indies style ini adalah salah satu karya masterpiece arsitek dan pelukis kondang Peter Adrian Jokobus Mujer. Saat pertama kali diresmikan pada 1914, gedung ini bernama Batavia C Kunskring yang bermakna lingkaran seni Batavia. Pada masa itu, Kunskring menjadi markas para seniman Belanda dan Eropa ternama. Sederet karya pelukis kelas dunia seperti Matsyagal, Van Gogh, dan Picasso pernah menjadi pameris di sini. Namun di masa kedudukan kolonial Jepang, Kunskring terpaksa beralih fungsi menjadi sekretariat majelis Islam ala Indonesia dan kantor imigrasi Jakarta Pusat. Setelah itu, gedung berkelir putih Gading ini sempat lama terbengkalai sebelum akhirnya diambil alih oleh Tugu Hotels dan Restoran Group. Di tangan Tugu Group, gedung yang telah dikukuhkan sebagai bangunan cagar budaya per 29 Maret 1993 ini mengembalikan fungsi Kunskring sebagai ruang apresiasi karya seni dan fine dining berkelas. Wangi lemongrass berpadu aroma kayu antik semerbak tercium saat pertama kali kita memasuki gedung Kunskring. Anak Jakarta jangan terkejut dengan sederet koleksi karya seni yang mengisi seluruh sudut ruangan. Ya, benda-benda seni bernilai tinggi ini adalah warisan dari keluarga pebisnis andal dan kolektor karya seni Oi Tiong Ham. Agar lebih jelas, langsung saja kita masuk ke ruang utama The Pangeran di Ponegoro Hall. Ruang berkapasitas 75 kursi ini akan memberikan pengalaman menyantap hidangan bak di meja makan istana kerajaan. Selain sajian makanannya yang sudah pasti menggoyang lidah, mata kita akan dimanjakan dengan lukisan kolosal sepanjang 9 meter bertema The Fall of Java yang terinspirasi dari lukisan penangkapan di Ponegoro karya pelukis kenamaan Raden Saleh. Fakta menariknya, lukisan beraliran realis ini dilukis sendiri oleh sang pemilik Tugu Group Anhar Setia Di Brata. Dari nuansa klasik ala kerajaan, kita beralih ke ruangan Suzy Wong Bar yang bernuansa oriental. Konsep ruangan ini terinspirasi dari sosok aktris kenamaan asal Hong Kong Suzy Wong yang booming lewat debut filmnya berjudul The World of Suzy Wong pada 1960-an. Tak hanya filmnya yang populer, poster film Suzy Wong pun menjadi ikonik di gedung bioskop di kawasan Menteng kala itu. Ya, sebelum era poster digital menjamur di era 1990 kebelakang, poster film masih dibuat manual seperti lukisan Suzy Wong ini. Nuansa oriental kian terasa kental dengan cantiknya lampion yang menggantung di langit-langit ruangan. Oh ya, beca antik dari kawasan Wan Chai ini seperti mesin waktu yang membawa kita ke suasana pasca Perang Hong Kong medio 1950-an. Selain kedua ruangan tadi, menurut Dian, selaku koordinator event konskring paleris, disini juga ada tiga ruangan yang dinamai tiga tokoh besar. Yang pertama ada Multatuli Room. Ruangan yang bisa disewa privat ini terinspirasi dari sosok Edward Duis Dekker atau dikenal dengan nama Pena Multatuli. Meski berdarah Belanda, sosok ini justru membuat karya monumental berjudul Max Hevler yang membongkar kekejaman kolonial Belanda di Tanah Jajahan. Sosoknya yang berpihak pada Wong Cilik Indonesia ini membuat ia dikenal sebagai pribadi yang pemberani dan jujur. Ruangan ini menjadi tribut bagi jasa Duis Dekker yang berjasa bagi Indonesia. Anak Jakarta bisa menyewa ruangan ini dengan kapasitas 15 orang. Tepat di samping ruangan ini ada ruangan berkapasitas 8 kursi yang terinspirasi dari hidangan kerajaan terkenal risafel atau meja nasi. Dari segi historis, risafel berasal dari istilah Belanda untuk merujuk aneka kudapan bercita rasa Nusantara, terutama Betawi di masa Batavia. Banyak literatur yang menyebutkan kuliner Indonesia benar-benar memengaruhi selera makan orang Belanda dan Eropa di masa penjajahan. Wah, jadi ingat lagu Jif Mijmar Nasi Goreng karya Witek Vandort ya, anak Jakarta? Puas menjelajah lantai 1, anak Jakarta jangan berhenti dulu karena kita akan melihat yang tak kalah menarik di lantai 2 dan 3. Ruangan berwarna hitam merah ini ternyata terinspirasi dari sosok Presiden Soekarno. Sosoknya yang cerdas dan karismatik sangat terlihat di masa konferensi Asia Afrika pada 1955. Tak hanya dikenal sebagai bapak bangsa, Presiden Soekarno juga merupakan seorang kolektor lukisan dan pencinta seni. Ruangan berkapasitas 14 orang ini pernah menjamu orang-orang penting seperti penjabat dan selebriti. Begitu juga dengan ruang Raden Saleh ini yang menjadi tribut untuk sang pelukis kenamaan ini. Ruang berkapasitas 16 hingga 20 orang ini bernuansa Eropa cocok sekali untuk acara pertemuan formal dan informal. Oh iya, untuk yang lebih private dengan kapasitas kecil, anak Jakarta bisa mengunjungi ruang Hercules, Darna, dan Tugu Menara. Meski makanan di sini memerlukan reservasi terlebih dahulu, tapi anak Jakarta tetap boleh kok mengunjungi kunskring paleris untuk sekadar bersuap foto dan mengenal sejarah seni. Dan menyaksikan langsung deretan karya para seniman yang sedang berpameran di ruang galeri ini, dimana lagi bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman menyaksikan karya seni bersejarah dari dekat. Seperti kembali ke kawasan tempo dulu ya.